Pemberlakuan tarif jalan tol resmi sudah dilakukan sejak tengah malam tadi, termasuk salah satunya jalan tol Semarang Solo, ruas jalan Salatiga, Kertasuro. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah bergabung dengan manajer operasi PT TMJ selaku pengelola jalan tol Semarang Solo, Fauzi Abdurrahman. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Pak, update terkini setelah hari ini sudah diberlakukan tarif apa nih, Pak, yang kita perlu tahu nih, Pak? Kondisi lalu lintas, ya tadi pagi, kami pantau, relatif, normal, lancar, terkendali, seperti itu, Pak. Oke, baik. Kalau kita lewat jalan tol ini, Pak, itu masih ada beberapa atau misalnya hanya satu saja ini res area. Kemarin memang sempat diberlakukan ada res area mobile ya, di beberapa ruas. Ini bagaimana, Pak? Karena tarif sudah dilakukan, namun dari pengemudi atau pengendara juga masih menunggu adanya res area? Ya, memang sementara satu yang sudah accessing, kita sudah tercapkan dua, ya. Jadi, Pak, sudah ada proses pembangunan. Yang direncanakan nanti ada delapan. Ada berapa, maaf tadi, Pak? Ya, sekarang satu, Pak, yang sudah accessing, ada sedulian, kemudian nanti sudah terlalu rata pekerjaan ini dua detik. Rencananya nanti ada delapan ruas, apa, ada delapan res area yang dilakukan di ruas transmisional jatuh. Baik. Pak, ada laporan bahwa sejak diberlakukannya tarif ini, seringkali pengguna juga belum tahu dan sering kejebak di jalan karena saldonya ini masih kurang. Informasi atau juga sosialisasinya bagaimana, Pak, di lapangan untuk menghindari antrian panjang? Pak, memang sejak kemarin itu, terutama pada saat libur natal yang terbaru, masih banyak memakai jalan masyarakat. Terus ada kita yang memang tidak siap transaksi. Dalam artian, mereka tidak siap dengan saldo yang mencukupi. Karena sekarang kan sudah tersambung integrasi Pak Pertiba, itu sudah kontrol dari gunung, tarifnya 258 ribu, cukup tinggi. Sementara biasanya saldo itu hanya 50-100 ribu. Baik, baik. Pak, tadi sempat disebutkan bahwa jika di awal-awal, ini seringkali lebih sepi ya, Pak, dibandingkan dengan yang kemarin. Kita bisa melihat atau pantauan bahwa ini akan menjadi ramai atau juga berapa volume kendaraan itu per berapa hari ya, Pak, atau berapa waktu, Pak? Ya, sementara kita sebenarnya terlihat, Pak, karena baru semalam jam kosong-kosong, memang kalau kita lihat saat kejalan tangan, kita lapis normal. Karena nanti setelah satu minggu kita evaluasi sebelum dan itu sudah diberlakukan yang tarif, kita nanti setelah esit, kita bisa lihat. Kelihatannya masih tentu normal. Biasanya di awal-awal memang agak sedikit penurunan, namun seminggu kemudian kembali normal. Baik. Bapak Fauzi Abdurrahman, terima kasih banyak atas waktunya siang hari ini, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.